Intro Intro Hai Sekarang mau ngapain nih Review Aaaaah Dari Aaaaah Cobain ya Chicken, carrot, and cheese Tanpa penyedap rasa buatan Tanpa pengawet Itu gimana Cobain Chicken, carrot, and cheese Ini sudah digoreng Di dalamnya ada carrotnya Aaaaah Ini sudah lulus dari kurasi Nutritionist kita ya Iya jadi ini sudah dipastikan aman ya Ga ada bahan-bahan aneh-anehnya Hmm Hmm No micin-micin kok Solusnya ada sambal sih Hehehe Enak banget Jadi ga kayak kenyal-kenyal Ga jelas gitu ya Kayak alami banget Saat banget Dan di dalamnya masih ada Carrotnya, potongan potongan carrotnya Hmm Terus ada cheese juga ini Hmm Hmm Jadi kesimpulannya enak, sehat Bergizi Ada carrot Ada chicken Ada cheese-nya Tanpa penyedap rasa buatan Tanpa pengawet Jadi ini aman dikonsumsi Untuk keluarga Makanan enak Dan sehat Dan Praktis banget Tinggal digoreng Lagi 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 Gelas, wow Hehehe Gelas ini Hehehe Dan nut potion Ini soy milk ya Natural sweet Oke Kita minum cucu Jadi ini Buat yang takut banget Soy itu ada GMO Yang ini non GMO Jadi ga pake hormon-hormon Yang ga penting Minum cucu Minum cucu Hehehe Hmm 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 Kayak ngowain Hehehe 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 Hmm Ini jamur Kiasnya enak Ini Dan lebih sehat lagi Enak sih Ini Ini enak banget Dan kayak Ga ada Kayak ga ada rasa gulanya ya Iya Hmm Tapi tetep ada manis-manisnya sih Natural sweet Hmm Organic soy milk Enak guys Manisnya kuas Yum Soalnya kalo biasanya Minum susu sapi tuh Suka sakit perut gitu Hmm Like Tolerant Soy bean Our favorite Jeng jeng Apa ini? Jeng jeng Wah Kita dikasih makan nih kayaknya ini Hmm Ada Oh ada tiga Ini ya Kompok itu apa sih? Kompok itu apa sih? Kompok itu apa? Drain mix Jadi ini campuran biji-bijian buat dimasukin ke dalem beras Untuk dimasak di rice cooker Kalo di tanak ga bisa kali ya Bisa sih harusnya Hmm Kenapa sih kita nyampurin biji-bijian kayak gini nih Kenapa? Nasi putih biasa aja Nasi putih kan kurang nutrisinya Jadi Kita Mendingan masukin ini Yang terdiri dari ada kacang tanah, beras hitam, beras merah Terus kendala hitam, kendala putih beda-beda nih ya Oh ini ada tiga varian gitu ya Ada yang ukuran satu kilo Ada yang sasetan juga Kalo yang warna kuning ini ada Wijannya Ada quinoa-nya Jadi ga usah beli quinoa lagi Jadi Semuanya dicampur ke dalam Saset-saset gini Jadi lebih sehat sih Sasil gini nih Isinya berapa tuh? Satu bungkus ada 6 saset 6 saset gini ya 25 gram Ini tuh sekali pemakaian kali ya Satu-satu kali pemakaian tuh buat dicampur sama beras 2 cup 250 gram Hmm Betul Jadi caranya adalah tinggal dicampurin Teruk ke dalam Beras Oke Terus Dimasang biasa Tambahkan 50 ml air di luar takaran biasanya Oh jadi Soalnya seratnya banyak banget ini ya Jadi setiap 25 gram ini Ditambah 50 ml air ya Betul Udah deh Masak biasa Masak biasa Nah ini Hari ini Kita ada Yang sudah jadi Tadi pagi ini masak ya Masih panas loh Tuh Kayak begini dicampur sama nasinya jadi Tuh Coba-coba kita ambil Masih hangat Ini ada beras merah Beras hitam Terus ada Barley Barley Ini yang orange ya Jagung Sama jagungnya juga Ada Basil Barley Barley itu jali-jali ya Kacah hijau beras kata Uh sehat banget nih Hmm Enak sih Hmm Anak banget ya Ya jadi kerasa Serat-seratnya Sudah ada Beras merah Beras hitam Sebenernya ini praktis banget ya Jadi gak usah beli rasa kacang Gak usah beli banyak gitu kan Macem-macem Iya Semuanya aja di dalam sini Hmm Ini ada yang Ini bahkan ada yang pakai kacang Hijau nih Jadi ini ada Oh Makanya warnanya hijau ya Ada kacang hijaunya Hmm Macem-macem Multigrain-nya Buat Mencukupi kebutuhan serangan Kalian asing Iya Ada antioksidan nih Jadi kalau Beras ketan tuh ada Antioksidan dan vitamin Kalau Jambung nih Kayak kalori, vitamin, dan mineral Kalau wijen tuh Kayakkan minyak nabati gitu Jadi banyak banget Nutrisi dalam satu Ehm Porsi ini Mudah nih ya? Iya mudah banget Jadi beras Kalau beras biasa kan kita cuci biasa tuh Setelah dicuci Masukin kombatnya Jadi Ini udah bersih Langsung tinggal di Jadi deh Iya jadi deh So simple Gak perlu Beli banyak biji-bijian Hmm Udah ada langsung Macem-macem Rasanya juga Enak Aku kira kalau misalnya Aku kan suka banget nih Nasi Gak usah lepah dari nasi Aku kira kalau misalnya Harus diganti full quinoa Aku kayaknya gak bisa Gak, kalau pakai ini bisa nih Buat dia cocok banget ya Cocok banget Hmm Nah Coconut sugar Coconut sugar Coconut sugar ini apaan sih? Coconut sugar itu disebut juga gula semut Oh gula semut Hmm Lebih halus Warnanya coklat Hmm Terus kayak wanginya tuh kas banget ya Hmm lebih halus Lebih halus Wah cocok banget nih Kalau buat makanan-makanan tradisional tuh Bisa dipakain Kepon diganti gula semut Itu bisa Hmm Tuh Warnanya kayak gini Dan disebut sebagai gula pasir coklat Gula pasir coklat Gula pasir coklat Gula semut mie dari haduan Aman dikonsumsi Gak pakai pewarna Gak pakai pengawet Gak pakai yang aneh-aneh pokoknya Lebih alami Biji chia Nah Ini biji chia Ini terkenal banget Belakangan Superfood Ya Karena dia mengandung banyak banget nutrisi Yang berguna bagi tubuh Biji chia ini Bentuknya Bulat-bulat gitu ya Gak ekstremasi Warnanya sih Agak putih Abu-abu gitu Hmm Jadi cara makannya itu Harus dimasukin ke dalam air Atau Susu juga bisa Kayak begini Campurin aja makanan juga bisa sih Takarannya tuh 1-2 sedok makan Ya Nanti kalau udah masukin ke dalam air Dia akan Membesar ya Sebanyak 20 kali lipat Size-nya sendiri Nah ini ada Chia seeds dari mana nih? Kalau yang ini dari Neoliva Nah Neoliva tuh Chia seedsnya udah Tersertifikasi organik Kalau yang ini ada H2 Bigi Chia Jadi Banyak yang bilang Ini Bentuknya Chia Shots Ya Jadi Praktis banget Di bawah kemana-mana Terus Jadi Sehari Satu Itu Bisa memperlancar Pencernaan kamu Hmm Tinggal dicampur-campur aja Ke minuman Ya Infused water Chia seed Atau Puding Susu Susu Banyak banget Kayak kelapa Atau Makanan-makanan juga Bisa Makanan dikasih Chia seed Kenapa Superfood sih? Karena Banyak banget Vitamin-vitaminnya Hmm Jadi kayak Ya Mengandung serat juga Omega 3 Terus Mineralnya juga Vitamin A B Kalsium Mangan Phosphor Mantap Terus Ada Antioxidan ya Antioxidan tinggi banget Untuk memerangi Penyakit kronis Kalau Ada yang punya Cardiovascular disease Atau Membantu Mengobati Atau Menghindari Kanker juga bisa Pokoknya ini Bikin kita Paket hair Namanya Superfood Yes Terus Kandungan seratnya tuh Tidak larut Jadi bisa Orang Jadi bisa Mengenangkan lebih lama Hmm Yes Jadi Nggak Upper 80 Ini dari H2 Yang ini dari Olimpah Ini isinya segini Ini udah 50 gram sih Ukurannya ini Oke Ada Pura Seasonings Dan Pura 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 itu produknya Ngehits banget Karena Pertama sih Mereka ngeluarin Garam Himalayanya Dulu Yang warnanya Pink Himalayan Sol Pasti pink Ya Terus ada juga Yang Terus akhirnya mereka Ngehits barunya Pura Seasoning Ini juga Mengandung Himalayan Sol Yap Kalau ini Bumbu natural pertama Di Indonesia Yang pakai Garam Himalaya Gak Gak pakai MSG Gak pakai Bahan mengawet Gak ada pewarnanya juga Bebas di luten Gak ada Gulanya Sehat Jadi ini Buat Masakan jadi lebih enak Hmm Jadi Kenapa Himalayan Sol Karena Ini Di Diambil Dari Pakistan Ya Ini Kayak begini Gitu Jadi gak sekedar Asin doang Tapi asinnya Juga Membuat Pengi nutrisinya Ya Gak terkena banget Garam Himalaya itu Buat kesehatan Soalnya itu Terlindungi Dari Polusi-polusi Ya Karena Sumbernya sebenarnya Sudah bersih Untuk Si Pura Seasoning ini Ada Dia ada Natural Beef Extract Jadi ini Buat yang vegetarian Gak bisa Tapi ini Seasoning Enak banget Kita udah coba ya Oke guys Gitu Jadi Pura Oke banget Garam Himalaya Maupun seasoningnya Semuanya natural Bebas bahan-bahan Yang berbahaya Kita juga udah kurasin Dari Lemonilo Semuanya Yang ada di Lemonilo Bebas dari Lebih dari 100 Bahan-bahan Berbahaya Walaupun alami Enak banget Enak banget Juga Si ini Walaupun bapak pakai energy Rasanya tetap Love Berikutnya Ada hajar lagi Tepung kelapa Wah Nih tepung kelapa ini Dari daging kelapa Yang ada di Riau Tepung kelapa ini Jauh Di sana Jadi tepung kelapa ini Kayak tepung terigu biasa Warnanya putih Serbuknya halus juga nih Oh iya Iya Jadi ini Bebas gluten Jadi orang yang Alergi gluten Bisa nanti tepung terigunya Dengan tepung kelapa Bikin ayam geprek Bikin ayam geprek Oh kita bikin ayam geprek Iya Kalau kita udah nyobain Bikin ayam Bisa mengendalikan gula darah Jadi tepung kelapa ini Mengandung sart yang tinggi Untuk mengontrol Si gula darah ini Ini Karena dia menurunkan Glicemic syndex Gitu Berarti yang buat yang takut diabetes Buat yang gitu Yang kesehatan Itu pancuk Ini ya Oke banget sih Yang kedua Untuk menurunkan berat badan Wow Iya Jadi karena mengendalikan Kader glukosa tadi Jadi bisa Membantu Mengontrol Naksu makan Gitu Jadi Gitu gara-gara seraknya juga tuh kayaknya Iya Tinggi protein Terus sendal lemak Terus tuh gitu Banyak Apa namanya Banyak mangan Untuk membantu penyerakan mineral Jadi pengen bikin kue deh Iya Bisa untuk baking Bisa untuk cooking Jadi segera ganti Tepung terigu anda Dengan Tepung kelapa Yeay Dari H2 Ada gula kelapa Ada gula kelapa Tapi ini tepung kelapa Tepung kelapa Tepung kelapa Jadi See you di Lamanila Approved Yang berikutnya Oke Dadah Tepung kelapa Tepung kelapa Tepung kelapa Tepung kelapa Tepung kelapa Tepung kelapa